makanya kan yang mengatasnamakan peternak mandiri kemudian kebutuhannya adalah DOC final stock tetapi memintanya adalah DOC GPS nah ini kan kadang boleh dibilang tidak match nah ini yang kita arahkan adalah berdikari inilah yang mensuplai manakala peternak mandiri ini butuhnya DOC FS maka mereka harus memelihara PS nah PS ini dari mana ketika kesulitan mendapatkan PS inilah hadirnya pemerintah manakala berdikari mendapat penugasan untuk impor daging sapi Brazil nah mekanismenya diputuskan dalam rakortas kemudian ada penugasan dari Menteri BUMN dan kemudian disini kemudian dilanjutkan dengan penugasan dari Menteri Perdagangan nah tetapi keputusan penugasan dalam hal ini adalah dari rakortas artinya dari Menko Perekonomian tetapi secara administrasi nah kemudian diiringi dengan artinya tadi dari Menteri BUMN kemudian Menteri Perdagangan karena apa? di satu sisi manakala penggunaan dana ini adalah APBN maka penugasan ini juga harus ada audit nah kita juga tidak ingin artinya berdikari ini dalam melangkah juga terkena disinkronisasi terkait dengan anggaran gitu kalau dari sisi regulasi diharapkan ke depan kalau itu memang akan artinya kalau Permenko dalam hal ini masih belum tetapi dalam penugasan-penugasan yang sudah ada ini masih dalam bentuk penugasan yang sifatnya artinya penugasan langsung karena yang pembinaannya adalah Menteri BUMN maka dari Menteri BUMN posisi saat ini berdikari sudah sesuai track artinya dalam hal misalnya penjualan dan juga pola bisnis ini sudah cukup baik tinggal bagaimana penguatan-penguatan dan masyarakat dalam hal ini yang mengatasnamakan peternak mandiri juga cukup membuka diri nah ini mungkin yang perlu telusur terkait dengan peternak mandiri ini karena dalam hal ini yang dinamakan peternak mandiri kemudian seberapa besar nah ini mungkin perlu pengidentifikasian lebih lanjut terkait dengan ini meraca jagung tadi jadi mungkin bisa Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa amanat Undang-Undang Cipta Kerja kemudian ada 4 PP yang mengamanatkan untuk dibuat meraca komoditas dan sekarang sedang digodok peraturan presiden terkait dengan implementasi meraca komoditas nah dengan adanya perpres ini diharapkan nanti terkait dengan kebutuhan dan pasokan saya kira nanti akan menjadi lebih baik jadi tidak ada istilahnya hambatan kalau perlu impor ya langsung diimpor jadi tidak ada kemudian menunggu-nunggu nah ini mungkin menjadi kabar baik saat ini sedang disusun secara sistematiknya sehingga dapat diketahui lebih dini bahwa sesuai Undang-Undang 41 2014 Juntuh Undang-Undang 18 2009 untuk saat ini pemerintah telah hadir terkait untuk bibit ayam ras ini hadirnya pemerintah salah satunya adalah melalui PT Berdikari sebagai BNN pelaksana ke depan tentu ini perlu penguatan perlu peningkatan dan mari kita sama-sama untuk menguatkan itu terkait dengan pemberdayaan masyarakat tentu ini terkait dengan bagaimana peternak rakyat ini dikelola lebih baik sehingga ada upaya peningkatan dari sisi usahanya dalam hal pemberdayaan ini yang jelas bagaimana peternak rakyat ini harus mau berubah berubah untuk meningkatkan daya saing dengan perubahan tersebut kompetitif di masa yang akan datang artinya menjadi lebih bisa dikontrol yang terakhir apapun yang kita lakukan secara ekonomi bagaimana upaya meningkatkan nilai tambah mungkin itu saja Pak Ali terima kasih ok terima kasih selamat menikmati terima kasih